Perintah resmi menghentikan siaran televisi analog atau analog switch-off di Jabodetabek tepat pukul 12 malam kemarin. Kini warga di wilayah Jabodetabek hanya bisa menonton siaran televisi secara digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi menghentikan siaran televisi analog atau analog switch-off di wilayah Jabodetabek. Penghentian siaran televisi analog ini dilakukan tepat pada pukul 12 malam kemarin. Penghitungan mundur ini disaksikan oleh Menkopol Hukam Mahfud MD, Perwakilan Direktur Utama Stasiun TV, serta lembaga penyiaran yang ada di DKI Jakarta. Acara hitung mundur digelar di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Gambir, Jakarta Pusat. Seperti yang arahan Bapak Presiden juga, bahwa pelaksanaan analog switch-off ini agar betul-betul memperhatikan kesiapan wilayah-wilayah semuanya. Agar memperhatikan betul-betul agar analog switch-off itu bisa berjalan dengan baik secara nasional. Secara teknis. Ini betul-betul pertimbangan teknis ya. Ini hanya pertimbangan teknis. Kalau regulasinya kan sudah ya, sudah jelas regulasinya. Tapi secara teknis, pemanfaatan reuse spectrum frequency, memperhatikan kesiapan-kesiapan wilayah, infrastruktur sudah semuanya. Dan kesiapan-kesiapan perangkat peralatan masyarakat, yaitu set of box bagi masyarakat. Nah ini kita akan lakukan dengan baik, sehingga nanti analog switch-off per wilayah itu bisa berlangsung dengan baik juga. Selain Jabodetabek, ada empat wilayah siaran di delapan kabupaten yang sudah bermigrasi ke siaran digital sejak Maret dan April lalu. Tak hanya itu, 173 kabupaten kota di Indonesia tak perlu melakukan analog switch-off. Sebab, menurut Menkom Info, akan langsung dibangun siaran digital. Robi Kurniawan, Jakarta